Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? I hope all of you in good condition Pertemuan 2 untuk hari ini Namun sebelumnya Let's say basmala together Mari kita membaca basmala bersama 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Ada beberapa tujuan dari pembelajaran hari ini Yang pertama adalah Setelah menonton video Peserta didik dapat membaca Kosa kata occupation dengan baik Dan yang kedua Setelah menonton video Peserta didik dapat menyebutkan Arti dari kosa kata occupation dengan benar Mungkin sebagian dari kalian Sudah pernah mendapatkan materi ini Ketika pertemuan offline Tetapi ini untuk menguatkan Maka pak guru sampaikan juga Di pertemuan secara online Ada yang sudah tahu kan Arti dari occupation? Apa coba? Iya Pekerjaan Pekerjaan Atau jenis-jenis pekerjaan Atau macam-macam pekerjaan Atau pekerjaan-pekerjaan Itulah oku Peserta Sudah ditanyakan Pekerjaan ayah ibunya apa? Yang kemarin tidak tahu? Ditanyakan ya Oke Kita langsung saja Untuk kegiatan Pada pagi hari ini Yaitu Vocabularis Atau kosa kata Ya Kosa kata tentunya Tentang oku Passion Atau pekerjaan Ada 16 kosa kata Yang akan kita pelajari hari ini Empat dulu ya Oke Empat Pertama Farmer Coba Farmer Lagi Farmer Yang kedua Dokter Dokter Dan yang ketiga Chef Chef Yang keempat Headmaster 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 Oke Ada yang tulisannya sama dengan pengucapan Tetapi ada yang berbeda Ya Kayak farmer Itu penulisan dan bacaannya sama Tapi ketika Dokter Chef Dan headmaster Itu Berbeda Oke Ya Kita artikan satu persatu Farmer Artinya apa ya? Iya Petani Adakah ayah ibunya yang menjadi petani? Menanam tanam Taman di rumah Pasti banyak ya Farmer itu artinya apa? Petani Petani bahasa Inggrisnya Farmer Diikuti ya Diikuti Kalian ikut Mengucapkan juga Kedua Dokter 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 pasti Dokter Ini dokter secara umum Kemudian yang ketiga Chef Chef Oh ya udah Saya tahu ya Ini banyak acara-acara TV ya Chef itu Oke Atau Juru masak Ibumu pasti chef semua ya Karena setiap hari memasak untuk kalian Ya kan? Iya Ibumu seorang chef pasti Karena memasak untuk kalian semua Kemudian yang berikutnya adalah Headmaster 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 itu artinya Kepala sekolah Atau kepala madrasah Ya Itu adalah sosok kepala madrasah kita ya Namanya Guning Room Ya Yang belum kenal Silahkan untuk bisa dilihat Oke Sudah paham ya? Empat ya Kosa kata baru ya Tentang occupation Ada Farmer Dokter Chef Dan headmaster Empat kosa kata berikutnya Oke Empat kosa kata berikutnya Ada Student Kemudian ada Teacher Ada Driver Dan juga Carpenter Coba diikuti Student Lagi Student Oke Good Teacher Lagi Teacher Oke Berikutnya Driver Hilangi Driver Oke Selanjutnya Carpenter Carpenter Hilangi Carpenter Oke Student pastinya Dapat tahu ya Tadi juga pak guru menyapa dengan Good morning Student Student berarti artinya Pelajar Atau murid Atau sis Wah Itu Student Ya Kemudian teacher Kalau pak guru menyapa Good morning student Kalian menjawabkan dengan Good morning teacher Berarti teacher artinya apa Iya Guru Oke Teacher itu artinya Guru Oke Berikutnya Driver 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 itu artinya Supir Atau pengendara-kendaraan Pasti ayah ibumu itu driver semua ya Karena Luar biasa mengantar kamu pulang dan pergi ke sekolah Ataupun kemana-mana ya Berarti driver Oke Driver Berikutnya Berikutnya Carpenter 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 itu adalah Tukang kayu Orang yang membuat meja Kursi Almari Pintu Jendela Itu namanya Carpenter Carpenter Sudah apa ya Empat-empatnya ya Coba Tadi belajar apa Student Guru Teacher Sopir Driver Tukang kayu Carpenter Good Lanjut Ke empat vocabulary lainnya adalah Ada Barber Berarti Barber Lagi Barber Berikutnya Dentis 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 Oke Berikutnya Nurse Nurse Lagi Nurse Oke Dan yang nomor 12 Fisherman 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 Oke Barber Kita tahu ya Banyak nih di guru-guru hingga sekarang Ya Di Inggris kan Aslinya adalah Tukang potong rambut Ya Kalian pernah Potong rambut di barber Yang Indonesia maupun Inggris ya Yang bahasanya Indonesia Pasti sudah pernah semua Bahas Inggrisnya Barber Tukang potong rambut Atau tukang cukur Berikutnya Dentis 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 itu artinya Dokter gigi Ya Dokter gigi Dokter yang khusus menangani tentang gigi Dentis Ya Oke selanjutnya Nurse Nurse ini Orang yang membantu Dokter Artinya apa Perawat Nurse itu artinya Perawat Nurse artinya Perawat Dan yang Berikutnya ada Fisherman Dari kata fish Ikan Orang yang menangkap ikan Atau sering disebut dengan Melayan Fisherman 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 Oke jadi sudah empat Berikutnya ada Barber Dentis Nurse Dan Fisherman Kita coba Tukang cukur Bahasa Inggrisnya apa Barber Dokter gigi Dentis Perawat Nurse Nelayan Fisherman Good Berikutnya Empat kosa kata terakhir Karena hari ini kita ada 16 ya Yang Nomor 13 Tyler 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 Oke Tulang lagi Tyler Oke Berikutnya Empat belas Librarian Librarian Lagi Librarian Oke Lima belas Soldier C Dibacanya C Soldier 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 Oke Yang terakhir Police 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 Pasti sudah tahu semua ya Artinya yang police ya Oke kita artikan satu persatu Tyler itu adalah Penjahit Ya Jadi yang buat bacu Celana Jilbab Itu namanya penjahit Bahasa Inggrisnya Tyler Mungkin ibumu ada yang Tyler ya Penjahit pakaian-pakaianmu ya Kemudian Yang berikutnya Librarian Dari kata library Perpustakaan Berarti Librarian Itu adalah Pustakawan Orang yang mengatur Perpustakaan Librarian Librarian Berikutnya Soldier Ini pasti banyak nih Ayahnya yang bekerja jadi soldier Soldier itu artinya Tentara Soldier Yo siapa yang ayahnya tentara Soldier ya Berikutnya Police Ya Police ya Pasti Polisi Ini juga banyak ya Yang orang tuanya Bekerja sebagai Polisi Mungkin kalau Tyler ada beberapa Jadi sudah Empat terakhir ini ada Tyler Librarian Soldier Dan Police Ya Coba kita coba Penjahit Bahasa Inggrisnya Tyler Pustakawan Librarian Tentara Soldier Dan Polisi Police Oke Sudah Ada 16 ya Ada 16 kosa kata Atau vocabularies Tentang Occupation Saatnya Kita Exercise Atau Evaluasi Silahkan Kalian Tulis Soalnya Dan juga Jawabannya Pak Guru Tunggu 5 menit Atau 10 menit Silahkan Tinggal pause saja Seluas Selasnya waktu kamu Di pause Oke Pak Guru Anggap sudah pause ya Oke Kita Lanjut Untuk jawabannya Petani In English is Tadi apa ya Iya Farmer Oke Siapa yang betul Wow Be close Luar biasa Berikutnya Murid Atau Pelajar Atau Siswa Apa ya Ah iya Student Good Nomor 3 Koki Oh pasti bisa semua ini ya Koki Apa bahasa Inggrisnya Iya Koki In English is Chef Oke Good Nomor 4 Dentist Means Artinya Dentist Artinya apa Iya Dokter Gigi Oke Selanjutnya Yang terakhir Soldier Artinya apa Soldier Iya Tentara Siapa yang betul 5-5 nya Oke Silahkan Kasih nilai ya Sendiri ya 100 gitu ya Ada yang salah 1 Salah 1 Kasih nilai 80 Salah 2 60 Salah 3 40 Salah Salah 4 20 Salah 5 10 Gitu ya Oke Saatnya untuk berikutnya adalah Homework Atau PR Silahkan ditulis Ada 3 PR nya Silahkan itu Ditulis Perawat in English is Nah Librarian means Tyler means Oke Silahkan ditulis Oke Pak Guru rasa cukup Untuk hari ini Kita sudah belajar tentang Vocabulary Occupation Ada 16 Jadi ada farmer Ada doctor Ada dentist Ada nurse Ada soldier Ada librarian Ada driver Ada teller Ada banyak sekali Silahkan kamu Ulangi lagi video ini Jika belum hafal Ya Oke Pak Guru punya pesan 3 pesan seperti biasa Yang pertama adalah Selalu patuhi perintah Kedua orang cuamu Dan yang kedua adalah Taat Dalam beri Badan Dan yang ketiga Selalu Taati protokol Kesehatan Ya Pak Guru rasa cukup Untuk hari ini Apa namanya Untuk pertemuan berikutnya Mudah-mudahan kita bisa offline Kita akan membahas tentang Cudi Cudi nya tentang Vocabulary Oke Mari kita akhiri dengan Baca Hamdallah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video